Satu unit warung kelontong milik warga Bintan Utara Hangus terbakar pada minggu malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Dari video amatir yang diterima ulasan TV Terlihat warga berjibaku memanamkan api dengan alat seadanya Tidak lama berselang, mobil damkar Tanjung Uban tiba di lokasi Bersama warga, personil damkar berupaya memanamkan api yang telah membesar Api pun berhasil dipadamkan selama lebih kurang 30 menit Hingga kini belum diketahui penyebab dari kebakaran itu Dan masih dalam pemeriksaan kepolisian Atas musibah tersebut, korban menerita kerugian sekitar 120 juta rupiah Dan disinyalir kebakaran belum dapat dipastikan apakah itu berawal Daripada kelelayan atau konsulentin listrik yang ada di rumah itu Karena masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian Dalam hal ini kerugian belum bisa ditaksirkan juga Karena masih di bawah pemeriksaan pihak kepolisian Kami disini mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada berhati-hati Bertuma dalam hal-hal kebakaran Dari Bintan Kepelawan Riau, Andri Dwi Sasmito UTV mengembarkan